Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk kita dengerin sama-sama Dan suara giring itu menjadi pembeda di lagunya Dul Teman-teman, mohon maaf nanti saya tidak ada video di sini Kita akan denger sama-sama aja Karena kalau single begini biasanya saya kena copyright Atau biasa di blog oleh Youtube Jadi video saya tidak bisa mengudara ke teman-teman semua Jadi kita denger mungkin gak begitu jelas sedikit ya Oke, langsung aja kita denger ya Hidupku tanpa mu Bagaikan burung kerja Yang kesepian Ini dari verse tuh jujur gue inget langsung sama karyanya Dul Yang jazz putih Dan juga Apa ya? Mama tolong laku atau apa ya? Ada yang verse-nya begini ya Hidupku tanpa mu Ku tak tahu bagaimana Hidupku Kucinta kamu Selama-lamanya Aku bilang bahwa lagu ini sangat cocok dinyanyikan oleh giring Ya Gimana teman-teman Ini lagu memang Kalau awal kita berharap di burung gereja ini ada perubahan yang amat sangat sama jenis musiknya Ya mungkin kita bakal kecewa Ini hampir sama dengan jazz putih atau mungkin mama tolong lah atau apa ya Ada satu yang menurut gue gue inget ke situ ya Tapi faktor giring ini membuat jadi beda Faktor giring ini membuat jadi kesannya Ini lagu sesuatu yang berbeda dari Dul Ya Loh ada suedulnya tuh jadi bass vokal ya Jadi sepertinya lagu ini Dia full dinyanyikan oleh giring Disitu tadi terdengar backing vokalnya Dul ya Lagu ini terkesan sangat niji Karena dia punya suara yang karakternya kuat banget Ini ada Dul ya suaranya Ini rada-rada ini ya progresinya ini ya Ku ingin kau tau pas bagian akhir ya Gimana teman-teman Menurut gue ini Ya emang dul banget musiknya ya Lo gak bakalan Ber apa namanya berbeda jauh dengan jazz putih ataupun yang lainnya Begitu pula progresinya menurut gue Ada beberapa di bagian terakhir itu yang Ku ingin kau tau ya Yang pada saat di ku ingin kau tau itu menurut gue jenius banget Dan dinyanyikan oleh giring yang menurut gue ini jadi pembeda banget Dan gue berharap lagu burung reja ini bisa merajai semua chart yang ada Meskipun yang udah-udah Lagu Dul biasanya gak pernah ada di Kalau gue sering liatnya iTunes ya Gue juga gak ngerti kenapa Apakah dari labelnya Dul itu seperti kayak kurang promosi atau apa Tapi gue berharap dari adanya giring ini Mendongkrak itu Sehingga ada di minimal 10 besar di semua chart aja Terutama iTunes sih Kalau gue sering liatnya iTunes ya Oke untuk Dul dan giring Selamat mudah-mudahan lagu ini merajai semua chart Dan sukses selalu Lagunya luar biasa jenius Gue suka banget Masih banyak video dari kami Stay Kalong